Hai ganti Tunggu ngalui Mako meh baju kan udah beli mas Makamnya nak, ngalui pasaran yang enak Pasaran yang gini Lekateng ngirim, nanti Nekkar Jurubuncinya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita mau ke makam siapa mas Munip? Mbah Jugo Mbah Jugo ini di Bitar Petilasan ya, Petilasan Mbah Jugo ada di Bitar Kalau makamnya Katanya orang tadi Kita tanya-tanya di jalan, katanya ada di Gunung Kawi Ini kita ke petilasannya Kita petilasannya aja mas Munip ya Di Jugo Oh ini sini Kita Jaringan kayak suite Jaringan 70an Jaringan 70an Tawang Bajungannya 100 400 vole Ini Petilasan terima kasih Ya Oh ini teman-teman ini adalah pada epokan yang juga yang berada di Blitar langsung ini adalah tubuh masuknya nah ini teman-teman kita langsung kita review semua keseluruhan yang ada di yang juga disuruh sini di teman-teman ya kan nah ini teman-teman kita review semuanya ya kan nah disini kita ketemu sama emas-emas di sini ya kan mudik beliau sedang bersih-bersih kita sambil tanya jalan ya kan mana arah ke alunya yang juga dikatanya disuruh lurus aja sama emasnya ya kan tapi saya penasaran lagi tadi disitu kayak ada apa tadi tuh burung ya kan entah buruk langsung buruk apa saya ingin melihat lagi tadi kan belum sempat sama tanya sama emasnya tentang burungnya apa itu nah itu ternyata teman-teman itu adalah burung langit tadi teman-teman Nah kita lihat kita zoom lihat lebih dekat lagi ya gano ternyata di sini juga ada burungnya burungnya besar banget loh teman-teman ya kan teman-teman ini yang mau ngomong-ngomong bisa tetap wajib masker ya kan yang untuk sini tapi saya pas situ masuk keadaan sepi ya kan pas ada pada virus Corona ya kan ya oke pendaftaran untuk pengunjung yang ingin ke yang juga saya naikkan ke saranya ya kan teman-teman Nah kita review semuanya keseluruhan untuk kita masuk ke dalam teman-teman ya kita lihat-lihat ya kan kelihatan sekeliling dulu ya karena disini kita melihat bapak-bapak lagi duduk sendiri yang saya tanya-tanya kemarin langsung beliau nah kita samperin teman-teman ya kan bapak-bapaknya duduk sendiri ya kan loh sambil bawa sapu beliau ternyata kenapa saya tanya sama beliau ternyata beliau adalah tukang bersih-bersih di pada epokane yang juga sini teman-teman ya kan beliau adalah tukang yang bersih-bersih di sini beliau sudah lama ya kan beliau di sini ya sudah lama banget beliau ya bekerja di sini ya kan untuk bagian bersih-bersih di yang juga sini teman-teman ya kan teman-teman jangan lupa ya ini di like di komen dan di subscribe biar saya lebih semangat lagi buat konten-konten menarik kedepannya lagi ya kan gratis kok teman-teman yang mau subscribe ya kan ini adalah beliau kita duduk santai sama beliau tapi beliau ini enggak enggak terlalu banyak banyak bicara ya kan jadi sedikit sedikit aja beliau ngomongnya kan nah teman-teman kita ingin review ke sebelah-sebelahnya lagi ya kan di sana katanya ada sumur yang sumur itu sudah umurnya sangat tua banget ya kan mungkin ratusan tahun pembuatan sumur di sini kita mau lihat sumurnya ya kan sambil kita lihat sekeliling-sekeliling yang ada di pada epokane yang juga sini ya kan ini ada di Blitar teman-teman ini adalah ada di desa juga ya kan Nah kita review semua tenang saja bisa dilihat-lihat ya kan untuk keseluruhannya yang ada di sini ya kan ini adalah sumur yang umurnya sudah ratusan tahun teman-teman ya kan katanya-katanya katanya orang-orang yang juga ini adalah dulunya itu yang babat alas ya kan untuk orang-orang yang pertama yang ada di Blitar gitu katanya kan dia adalah disini adalah petilasanya ya kan tapi kalau kuburan beliau katanya orang-orang yang ada di sini tadi saya sudah tanya-tanya ya kan kuburannya katanya ada di Gunung Kawi Malang tapi Insyaallah teman-teman ya nanti kedepannya saya ingin membuat konten lagi ini ada di Gunung Kawi akan langsung di kuburan beliau tapi ini kita kepiktilah saja dulu teman-temannya kita mau lihat-lihat nanti di sana ini adalah sumur teman-teman ya sumur ini sangat dalam banget teman-teman tapi airnya dan sangat-sangat cernih banget ya kan air ini sangat cernih banget dan kita lihat sumur ini sangat dalam banget teman-teman bahaya ini tuh anak-anak sumur ini berumur ratusan tahun perkiraan ya karena airnya pun sangat dingin ini sangat seger pokoknya waktu cuaca panas sih sangat terik banget ini saya bikin Anu kemarin itu ingat saya saya cuci muka ini kan sama airnya ini ya kan kita buat cuci muka saya buat cuci muka wih seger banget airnya pokoknya mantap kita katanya juga ada di sini tulisan itu air suci tapi nanti katanya orang ada air suci saya penasaran ya kan air suci di sini katanya ada banyak tapi lain di sumur sini ada air suci tersendiri nanti kita kelilingi bersama Oh ya saya tadi habisin lahir saya buang dulu baik airnya ya kan gitu biar eh biar mesik tuh kan air di sini mungkin dipakai bapak-bapak tadi yang saya duduk itu untuk menyiram-nyirami tanaman-tanaman yang ada di sekitar sini ya kan nah teman-teman kita lihat lagi kita review pokoknya keseluruhan yang ada di sini penasaran ya kan mungkin teman-teman ikutin saya teruskan ini teman-temannya kita review keseluruhan yang ada di sini ini adalah bangunan-bangunan yang ada di depokan yang juga di sini juga ada tulisannya Arap itu teman-teman ya kan ya di sini adalah ini mungkin gedoh-gedoh untuk para pemudu ini menginap apa atau bagai orang yang jauh-jauh ya kan bisa main kesini langsung ya kan nah ini teman-teman ya kan kami punya Thor ya kan di sini teman-teman PT kami terutama tol PT dan travel ya kan itu ada nomor teleponnya juga di daerah Gunungkawik Samben ya kan memang beliau ini disini adalah sepatunya cuma pesinggerahan atau pesaryanya ya kan tapi kalau makamnya beliau ada di Gunungkawik tapi kita lihat benar-benar kita lihat di sini ini di sekelilingnya ya kan habis ini kita langsung ke katanya ada di disana nanti di akhir-akhir video nanti ada itu namanya lumpang meran ini lumpang itu penumbu padi deh yang juga disana adalah tempatnya untuk kita bisanya meminta doa ya kan tapi semuanya itu ya karena Allah yang juga sana kita cuman pelantara ya kan kalau kita mau minta-minta doa kalau kayaknya disini juga ada tempat santai-santai ini ada tempat kursi dan mejanya ya kan di sekilingnya ada foto-foto foto-foto ini mungkin kebanyakan orang yang acara-acara tertentu yang ada disini ya kan ternyata disini juga ada disinggahi dengan namanya Bapak Bupati ya kan Bapak Bupati di kota Blitar juga pernah di sini mungkin Bapak Wali Kota ini acara perusahaan karena ada foto-foto ada foto-foto beliau juga di sini ya kan itu seperti tempat bunga Oh itu wali kota review semuanya tadi juga sini ya karena ini kita review nah disini tambah santai-santai mungkin di sini ke kantin ya mungkin ya Oh di sini juga ada ya ini kelonteng ya kan kelonteng ini dilihat desain seperti orangnya sudah sangat lama sekali teman-teman kita lihat dari bangunan-bangunannya ini sudah kelihatan sudah sangat lama sekali pembangunan kelonteng ini nah ini teman-teman kita review keseluruhan yang ada disini pokoknya ya lagi banyak diangkara ya kan nah disini tentengnya kan kita langsung lihat ke sekeliling nah disini saya di jalan saya melihat ada tulisan air suci seperti yang saya omongin tadi pas saya berada di sumur disini ada tulisannya air suci saya sangat penasaran sekali untuk melihat air suci karena juga ada tanda panahnya untuk jalan lurus aja tapi saya juga penasaran dengan area kelonteng sini ya kan saya ingin melihat saya lihat dulu ya karena disini disini dunia ini tempatnya orang beribadah teman-teman ya kan tempatnya orang beribadah nah teman-teman bisa kita lihat di sini juga ini tempat orang berdoa kemungkinan itu Bapak tadi menyapu-nyapu lagi yang ada disana tadi waktu yang saya pernah saya tadi sudah ngobrol-ngobrol bersama beliau Pak beliau datang bersama bersih disini ya kan ini adalah tempat untuk berdoa kemungkinan ya kan disitu ada abu juga buktak orang bakar-bakar terlupa ya kan teman-teman kita lihat air suci yang ada disini ya kan katanya ada air suci kita lihat teman-teman ya oh ini adalah tempat air suci tapi kan sayang sekali ini teman-teman pas saya datang kesini adalah pada musim pandemi virus Corona ya kan jadi tempat ini ditutup nah kita lihat disitu ada kendinya juga teman-teman besar ini air suci ya kan dan disitu ada gelas-gelasnya juga itu saya lihat tadi tapi maaf ya kita tidak bisa jadi kenapa disitu air suci ya kan kita dari luarnya saja disitu ada airnya ya kan disitu air suci nya disitu ada gelas mungkin untuk bagi pada pengunjung yang bisa minum-minum dulu disitu ya kan tapi saya datang pas di masa pandemi ya kan jadinya sunyi ya kan disini teman-teman nah sekarang kita kembali lagi eh teman-teman aku sangat penasaran sekali dengan dikasih ini saya ingin melihat dan mereview langsung bagaimana selanjutnya yang juga yang di sebelah kita lihat teman-teman yang kita lihat di sekeliling-sekelilingnya teman-teman ya di situ juga ada foto-foto lagi di sini mungkin banyak diabadikan mohon-momen yang tertentu mas pati tangan lihat makam ini baju kan ada budi masih makamnya nak nunggu ada pesaari aneh ini pesaarannya gini leka tinggirin nanti mas ya ada nyekar nyekar menengkir juru pencinya selesai tanya-tanya masnya katanya kita di seluruh saja kita di lurus saja kita melihat katanya buka katanya seluruh saja mas oke kita lurus saja kita melihat langsung di nah eh ternyata di di pesan kreian yang juga yang juga sini ini masih di renovasi atau tahap pembangunan ternyata ingin dipercantik lagi atau diperbaiki lagi ini teman-teman kita lihat ada sekelilingnya disini teman-teman nah disini ada masih bahan-barang pembangunan baru-baru nah itu adalah itu di dalam sana adalah tempat kita berdoa di di pesan kreian juga sini ya karena disitu ada lumpangnya nah disini ini kita tanya sama masnya ini ya kan nah kita cuma sini kita masuk tapi juga masuk ke channel YouTube masih tanya sama mas ini pemborong proyeknya disini mungkin nah yang tahap masih berpanggungan ini mas yang memberi jel tunjuk jalan tadi kepada kita-kita ya kan masih ada di jalan tapi dia mas nah ini teman-teman teleponnya YouTube mas apa-apa sih mas ya jalan-jalan membikin konten dalam karena sama bapak jurunya dis gak boleh masuk ke dalam disuruh mengambil video atau kontennya di luar saja oke teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe channel YouTube saya ya kan bila ada salah apa anunya ini aja kebutuhan konten mohon maaf sub indo by broth3rmax